Yang pemerintah, Tim Suspolri menetapkan dua tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Keduanya adalah Brigadir RR dan K, yang merupakan Ajudan dan Sopir, istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Kedua tersangka baru adalah Brigadir RR, Ajudan dan Istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Dan Sopirnya berinisial K. Berbeda dengan berada E yang dicerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tersangka baru dicerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sudah, tersangkanya sudah tiga. Tersangka tiga itu bisa berkembang. Dan pasalnya itu 338, 340 yang baru ya pembunuhan berencana. Nah, itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya. Apakah aktor pinter ekual atau eksekutor gitu. Ya, dan perkembangannya sebenarnya cepat loh untuk kasus yang seperti itu. Diungkapnya tersangka baru ini memutarbalikan semua cerita awal bahwa berada Eliezer membela diri dan terjadi tembak-menembak. Semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua. Dulu kan katanya tembak-menembak. Sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi siapa saja yang terlibat mulai menyentuh banyak orang. Kan sudah mulai terbuka dan Kapolri kan sudah jelas ya langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya untuk kebaikan Polri. Menurut Mahfud, pengungkapan kasus ini berjalan pada track yang benar. Semua pihak diharapkan tidak membuat spekulasi dan mempercayakan penyelidikan kepada tim khusus Polri bersama Komnas HAM dan Kompolnas. Tim Liputan AYUS melaporkan. Kita akan bergabung bersama Kelvin Tonggi di Mako, Brimob, Kelapa 2, Depok, Jawa Barat. Kelvin, setelah kemarin Wakopolri datang untuk memeriksa Irjen Verdi Sambo. Apakah hari ini ada agenda pemeriksaan kembali? Selamat siang, Pram Deta dan juga pemirsa. Mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus di Mako, Brimob, Kelapa 2 guna mempermudah proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk dari Kapolri, Jenderal Istio Sigit untuk mengusutuntas kasus kematian Brigadir J alias Nopriansya Yosua, Tabarat. Dan untuk informasi bahwa Verdi Sambo sendiri ini dipindahkan pada Jumat sore dan ini langsung diperintahkan oleh Kapolri dan disuasikan selama 30 hari ke depan. Dan dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi pada siang ini di Mako, Brimob, ini memang belum ada pergerakan yang cukup signifikan namun dapat kami sampaikan bahwa terdapat satu unit kendaraan taktis barakuda di Mako, Brimob dan juga beberapa sepeda motor yang siap disiagakan dan juga di depan gerbang Mako, Brimob sendiri ada pihak kepolisian lengkap dengan seragam dan juga senjata laras panjang. Dan untuk situasi arus lolita sendiri memang masih terpantau normal dan dapat kami informasikan bahwa Verdi Sambo sendiri ini alasan pemindahannya karena memang melanggar kode etik terkait penanganan tempat kejadian perkara ini berdasarkan penuturan dari inspektorat khusus yang dimana diperiksa 10 orang saksi. Dan Verdi Sambo termasuk dalam 25 anggota Polri lainnya ini melakukan pelanggaran prosedur dimana 4 orang ini disolasi di Mako, Brimob termasuk Verdi Sambo. Dan kemarin memang dari tim khusus sendiri yang dipimpin oleh Wakapolri Gatot Edi Pramono ini sempat datang ke Mako, Brimob dimana hanya memberikan statement bahwa masih berlangsungnya penanganan dan juga pemeriksaan terkait kematian Brigadir diri. Dan meski belum menyebutkan secara detail terkait agenda apa yang ada di dalam dan juga siapa saja yang disolasi, namun Gatot menyampaikan bahwa pemeriksaan dan penanganan akan di tempat Baris Kemporri dan juga di Mako, Brimob, Kelapa Dua. Sementara itu kembali ke Anda. Terima kasih.